Ya, kalau tidak kira-kira, kalau tidak menang Liga Champions, harus kira-kira Juventus menang. Bertemu lagi di Debarah Talks, kali ini dalam segmen Debarah Sport. Liga pertama Liga Champions Eropa sudah bergulir dan terjadi beberapa kejutan. Dan kejutan terbesar, apalagi kalau bukan takluknya Barcelona di kandang sendiri dengan skor telak 4-1. Kylian Mbappe membuktikan diri mampu menunjukkan kualitasnya. Dan Juventus juga kalah di kandang FC Porto. Lalu bagaimana prediksi pertandingan berikutnya? Kita akan menghubungi tiga narasumber kita yang berbeda bahasa. Mereka adalah Wak Labu yang berbahasa Medan, kemudian nanti ada juga Buyung Ginjang yang berbahasa Mandeling, dan Angku Kareh yang berbahasa Minang. Dan untuk pertama, kita ke Wak Labu dulu. Masa bisa dihubungi Wak Labu. Assalamualaikum Wak Labu, apa kabar nih? Waalaikumsalam, baik-baik. Ya langsung aja ya Wak. Ya. Klub mana nih Wak, jagoan Wak Labu di Liga Champions musim ini? PSM Biswa. Enggak ada Wak, PSM Biswa. Ini Liga Champions Eropa. Enggak ada pula yang warna hijau ya? Kalau itu Munchen lah, Munchen. Ber Munchen. Kan Munchen belum tanding nih Wak. Nanti cuman lah kira-kira lawan Lazio? Ya menang lah. Namanya juga juara bertahan. Ini juga baru menang pula nih di pilihan dunia antar klub Eropa. Cuman dengan Liverpool Wak? Ya agak susah lah orang itu musim ini ketengok itu. Di Liga aja kalah-kalah aja pun ketengok. Tapi ya. Kalau gitu, makasih banyak atas waktunya. Baik itu tadi dengan Wak Labu yang menjagokkan Bayer Munchen untuk mempertahankan gelarnya musim ini. Nah sekarang kita akan menghubungi Buyung Ginjang. Yung. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baru bulak mandoros rupiah, Bu. Bu, bulak jalan na. Kogun Sawit ini, Tak? Adong, Nuzotik. Akan cari, Tok. Nah, namun Mada. Gitmarsapa. Sangat isi jagoanmu di Liga Champions. Aku nggak butuh-butuh, Iiii. Dukes aja sama Songoni. Sana AHA, nama rimbar. Barcelona. Apa Barcelona, Do. Barcelona juga rupiahnya. Nah, belum kalah sama alam PSG. Kepersada. Harus bisa kalah. Harus bisa kalah. Dolos. Harus bisa kalah. Aku nggak butuh-butuh, Iiii. Nggak bisa menonton, Do. Nggak bisa kalah saja, Nak? Ngintup lampu, Dabutwari. Nggak bisa menonton. Tapi, Nggak lewat-lewat kalah, Do. Baru, kalian kalah di kandang PSG awalnya. On balik. Main produksi, nombor di kandang PSG. Aku nggak butuh-butuh, Pokok, Nak? Barcelona. Jari Al-Madrid? Nggak. Jari Al-Madrid? Jadi, Mama, langsung, Nih. Terima kasih, Do. Nah, jadi. Pak Torus, Mak. Anda nanggit mengarah di BGC UP. Halo. Nah, bilang tadi, itulah tadi, Bu Yung Pinjang yang menjagokkan Barcelona. Sekarang kita akan menghubungi Angku Kareh. Assalamualaikum, Angku. Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Bapak-bapak. Iya. Cuma sedang COVID-19. Benar-benar sehat sih, Pak. Amin. 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 Bapak-bapak. Saya ajakkan Angku di Liga Champions musim, Pak. Ayo, Pak. Pertanyaannya. Tapi kalau Angku tetap Juventus, Mak. Pokoknya, Kamar, Ronaldo, Angku ke situ. Jupe lah kalah. Dia yang pertama, Mak. Dari Porto. Mak peluang lagi kedua. Main kalah-kalah tipis. 2-1. Main di Turin, menang malih, Mak. Nah, kalau Jupe ke final, Pak. Si Bupon tuh. Kalau Pak Tangko kan, lah sampai final sama PSG. Iya, kalau tidak, kini bilo. Wala si Bupon ke menang Liga Champions, Mak. Harus kini-kini Juventus menang. Atau kini? Oke, lah, Angku. Kalau gitu, mukasi atas waktunya. Baiklah. Itulah wawancara kita tadi. Dengan tiga narasumber berbeda bahasa. Seperti kita dengarkan tadi. Tiga narasumber kita. Menyangkukan Bayern München, Barcelona, dan Juventus. Dan hingga saat ini, semua tim masih berpeluang. Masih ada Atletico Madrid yang sedang on fire di La Liga. Juga masih ada Manchester City yang mulai seimbang di semua lini mereka. Liverpool juga masih berpeluang karena musim ini mereka punya harapan di Liga Champions setelah penampilan buruk mereka di Liga Premier Inggris. Dan jangan lupa juga, jangan lupakan Real Madrid dan Chelsea. Lalu bagaimana kelanjutannya? Nanti kita terus prediksi Liga Champions hanya di The Barra Sport. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!